Intro Inspirasi, pernikahan, bahagia Kali ini saya ambil dari bukunya Hurlok dan Elisabeth Yang berjudul Psikologi Perkembangan edisi yang kelima Nah, di dalam salah satu sebabnya Maka diceritakan di sana bahwa Orang-orang yang punya religiusitas Orang-orang yang punya tingkat keagamaan lebih tinggi Maka punya kecenderungan lebih bahagia Sebaliknya orang-orang yang tidak punya nilai-nilai religiusitas atau keagamaan Maka kemungkinan bercerainya itu 4 kali lipat Nah, kita akan bahas dalam edisi atau episode kali ini Mengenai nilai-nilai keagamaan dan hubungannya dengan kebahagiaan Kenapa orang-orang dengan tingkat religius lebih tinggi Lebih bahagia? Dijelaskan Yang pertama, mereka punya kecenderungan lebih dewasa Lebih bisa menguasai emosi Yang kedua, orang-orang yang punya tingkat religius lebih tinggi Maka punya konsep atau nilai-nilai bahwa misalnya pernikahan itu sakral Nah, karena sakral maka perlu dijaga misalnya dalam hal kesetiaan dan kekudusan Belum lagi nilai-nilai religius seperti adanya dosa atau kesalahan Itu membuat orang-orang di dalam pernikahan yang punya tingkat religius Menjaga hidupnya lebih baik Nah, ini fakta-fakta yang menarik yang disampaikan oleh Hurlok Bahwa orang dengan tingkat religius lebih tinggi Maka diteliti hasilnya mayoritas mereka lebih bahagia Tingkat religiusitas mempengaruhi kebahagiaan Ini sangat nyata dalam penelitian saya Ketika saya membagi responden dalam kelompok agama Misalnya Katolik atau Kristen Dimana perceraian atau pernikahan kedua, poligami Itu diajarkan untuk tidak dilakukan Maka ternyata mereka punya kemampuan problem solving itu lebih tinggi Daripada komunitas lain Kenapa problem solvingnya lebih tinggi? Karena nilai-nilai yang diajarkan dalam agamanya adalah Mereka harus tetap bersatu Sehingga ketika bertengkar Maka alternatif cerai itu tidak ada Yang ada adalah bagaimana menyelesaikan masalah Nah, pengajaran atau pengajaran inilah yang memberi mereka kemampuan lebih dalam problem solving Dan tentunya meningkatkan kebahagiaannya Orang religius lebih bahagia pernikahannya Karena mereka memiliki nilai-nilai atau keyakinan bahwa pernikahan itu sakral dan harus dijaga kekudusannya Kalau misalnya tidak setia berarti berkianat Nah, berkianat itu dosa Selingkuh itu berjinaan itu dosa Maka orang-orang religius, orang-orang yang menjalani keagamaan sebagai sebuah kehidupan Mereka dilaporkan lebih bahagia karena mereka menjaga hal-hal tersebut Nah, hal-hal tersebut tentunya akan membuat pasangannya lebih merasa aman Tidak cemburuan Kenapa? Karena percaya Dia takut Tuhan Dia percaya Tuhan itu ada Tuhan melihat Maka dia bisa percaya kepada pasangannya Dia tidak gelisah Dia tidak cemburu Nah, semuanya ini menjadi satu sirkulasi Menjadi kehidupan yang lebih positif, lebih bahagia Karena itu sebenarnya untuk membangun sebuah pernikahan yang bahagia Itu tidak berdiri sendiri secara psikologis Tapi juga secara agamis Tidak cuma agamis, tapi juga edukasi pendidikan Karena itu memang sebenarnya ini adalah bagian dari keseluruhan kehidupan Yang kalau kita pelajari, maka sesungguhnya kita bisa berusaha untuk menjadi lebih bahagia Karena itu konklusinya atau inspirasinya adalah Bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan Setiap hari berdoa Saat terdus setiap hari bergaul dengan Tuhan setiap hari Dan mendapatkan nilai-nilai untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari Karena itulah sebenarnya kecerdasan spiritual Atau tingkat religiusitas, tingkat keagamaan Bukan seberapa pandai ilmu mengenai agama Tapi seberapa bergaul dengan Tuhan Dan mendapatkan tuntunan Tuhan untuk hidup sehari-hari Karena ternyata itulah yang sangat menentukan di dalam kebahagiaan hidup ini Dan khususnya dalam kebahagiaan pernikahan Mari kita bergaul dengan Tuhan Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Sehingga dimampukan untuk bergaul dan membangun hubungan hati dengan pasangan Dan menikmati kehidupan yang bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!